Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di distrik sota Merauke cukup ramai dilintasi masyarakat dari kedua negara. Selain mengunjungi sanak saudara, para pelintas batas asal Papua Nugini juga kerap berbelanja kebutuhan pokok karena harganya lebih murah daripada di negara asal. Kehidupan masyarakat di Kaupaten Merauke, Papua tidak lepas dari kehidupan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Pos lintas batas negara atau PLPN terletak di distrik sota yang berjarak 80 km dari kota Merauke. Arus lalu lintas manusia dan barang dari Indonesia dan Papua Nugini diawasi oleh anggota TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 315 Garuda. Pertama mengecek surat atau pas lintas batas. Kebetulan di sini merupakan pintu pelintasan yang bukan resmi seperti di pos kau atau di pos-pos di bandara maupun di pelabuhan. Perbedaan harga yang mencapai 50 persen menjadi salah satu alasan warga negara Papua Nugini yang punya kebutuhan pokok di Indonesia. Namun jumlah yang bisa mereka belanjakan dalam satu hari dibatasi maksimal sebesar 300 dolar AS saja. Hal ini untuk menghindari praktek ekspor dan impor ilegal. Karena seringnya warga Papua Nugini berbelanja di Indonesia membuka peluang ekonomi bagi warga di distrik sotang dengan menjadi tukang ojek antar negara. Tapi jangan dibandingkan dengan motor ojek di kota besar seperti di Jakarta. Motor ojek lintas perbatasan Indonesia-Papua Nugini ini jauh dari kata layak. Mereka menghindari motor tanpa rem. Saya pakai motor, motor saya, motor hutan yang hanya pakai kopleng sama gas. Kalau remnya tidak ada. Para tukang ojek ini tidak menggunakan rem karena harganya cukup mahal. Jadi untuk berhenti mereka hanya menggunakan kaki. Tapi para tukang ojek ini menjamin barang yang dititipkan akan aman sampai tujuan. Asran Sadi dan Jody Suryadi melaporkan dari Merauke, Papua.